Kisah ini merupakan lanjutan kisah viknah harta Ganesha saat Sri Krishna mengikat Hanuman dengan rantai yang sudah ditulis dengan nama Sri Rama. Sehingga Hanuman akan tetap berdiam di Jagannath Puri sebagai pelindung. Hanuman berkata terima kasih Prabu. Sri Krishna berkata bagimu mengikuti perintah Tuhanmu adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu aku akan memberimu anugerah. Kamu akan selalu ada di dalam hatiku dan kamu juga akan tinggal di setiap bagian kuil Jagannath Puri. Awataramu ini akan dikenal sebagai Bedi Hanuman. Tanpa restumu tidak ada perjalanan pemuja di kuil Jagannath Puri yang akan selesai. Siapapun yang memujamu di sini semua masalah hidupnya akan pergi. Hanuman berkata terimalah rasa terima kasihku Prabu. Prabu aku menginginkan sesuatu lebih banyak darimu. Dengan persetujuanmu haruskah aku memintanya? Prabu, lautan sedang mencoba untuk menyentuh kaki sucimu. Tolong penuhi keinginan lautan. Sri Krishna kemudian berjalan ke tepi pantai dan lautan menyentuh kaki Sri Krishna. Samudera Dewa menampakkan dirinya sambil berkata, Salam Prabu. Sri Krishna berkata, diberkatilah Dewa Samudera. Aku mengumumkan bahwa seluruh tempat suci Puri adalah milikku. Jadi, jika seseorang tidak mampu untuk mencapai kuilku bahkan dengan dia menyentuh pasir laut ini, dia akan bisa untuk mendapatkan berkatku. Pasir laut ini akan seperti menyentuh kaki suciku. Dewa Samudera berkata, aku diberkati Prabu. Terima kasih Prabu. Ganesha berkata, inilah cerita dari Prabu Hanuman. Kisah Hanuman Pemuja Sri Rama yang abadi. Ini membuktikan pengabdian yang kuat dari Hanuman yang agung. Pengabdiannya lebih kuat daripada kekuatan fisiknya. Jadi, jika ada orang yang bisa menghentikannya, maka itu hanya nama dari Prabu Sri Rama. Madawa berkata, luar biasa ibu. Itu sebabnya, Pemuja tertinggi tidak lain adalah Hanuman yang perkasa. Dewi Lasmi berkata, kamu benar nak, tapi tugas Hanuman belum selesai. Dengan rantai yang mengikatnya, dia siap untuk menghentikan gelombang lautan. Tapi, satu tugas penting lagi harus dilakukan. Subatra berkata, lautan telah berhenti datang menuju kuil. Ombak besar telah berhenti. Badai telah berhenti. Tapi, ada sesuatu yang lain yang menyulitkan Prabu Jagannat. Dan itu juga harus dihentikan. Tapi, Prabu Jagannat sendiri tidak bisa menghentikannya. Saat malam hari, Resi Narada telah turun ke Jagannatpuri dan dia melihat Hanuman berdiri di tepi pantai dengan tubuh terikat oleh rantai. Resi Narada berkata, Prabu Hanuman. Hanuman berkata, dewa samudera, kamu mungkin berusaha keras. Tetapi, aku tidak akan pergi dari sini. Aku tidak akan pergi dan juga tidak akan membiarkanmu maju. Resi Narada mendekati Hanuman dan Hanuman berkata, Salam, Resi Narada. Resi Narada berkata, mohon terima juga salamku Hanuman yang berkasa. Melihat pelayanan yang sangat besar untuk Tuhan terkadang aku cemburu padamu. Prabu Hanuman, aku hanya bisa melantunkan nama Tuhan. Tapi, hanya kamu yang mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Pengabdianmu padanya sangat luhur. Maksudku, demi melayani Tuhan, kamu rela mengikat dirimu. Aku salut pada pengabdian dan pengorbananmu. Hanuman berkata, ini bukan pengorbanan dewa resi. Melayani Tuhan memberiku sukacita terbesar. Itu adalah tujuan hidupku. Itu memberiku kebahagiaan yang luar biasa. Dewa resi, kenapa kamu di sini begitu larut malam? Resi Narada berkata, Hanuman, kamu tahu tempat suci Tuhan ini sangat istimewa bagiku. Dan bahwa aku selalu ingin melihat Tuhan. Jadi, seperti setiap waktu sebelumnya, aku tidak bisa diam dan aku datang kepada Tuhan di malam hari. Hanuman berkata, tapi resi Narada, ini waktunya Tuhan beristirahat. Resi Narada berkata, aku tahu, jangan kesal, aku tidak akan membuat masalah untukmu. Dan Prabu Jagannat, aku akan menunggu di luar kuil. Sepanjang malam, pada waktu pajar, aku akan melihat Tuhan sampai puas dan pergi. Resi Narada berdiam di luar kuil sambil memuji Prabu Sri Hari Narayan. Tapi dia mendengar ada suara dan itu mengganggu konsentrasinya. Resi Narada berkata, suara apa itu, dari mana asalnya, mungkin dari dalam. Ada bayangan, bayangan siapa itu? Saat ini ketika Tuhan sedang beristirahat di dalam dan aku adalah pemuja dirinya. Sedang menunggu di luar untuk mencegah gangguan peristirahatannya. Tapi siapa yang bisa melakukan sesuatu yang begitu berani? Aku harus masuk ke dalam dan memeriksanya. Prabu maafkan aku, aku harus masuk ke dalam, Prabu. Resi Narada masuk dan melihat Sri Krishna sedang berjalan-jalan. Resi Narada berkata, salam Prabu. Sri Krishna memberi isyarat agar Resi Narada diam dan berkata, tenang Dewa Resi. Saudari Subadra dan kakak Bala Badra sedang tidur. Tidur mereka seharusnya tidak diganggu. Jika mereka terganggu, kamu tahu kemarahan kakakku. Resi Narada berkata, ya aku tahu itu, tapi aku tidak tahu mengapa kamu berjalan-jalan pada saat kamu harus beristirahat, Prabu. Sri Krishna berkata, apa yang bisa kukatakan? Ini cerita yang panjang dan ini penderitaan yang hebat. Resi Narada berkata, Tuhan dunia ini dalam penderitaan bagaimana ini mungkin, Prabu. Aku pemujamu, kamu dapat berbagi denganku. Sri Krishna berkata, kalau begitu, coba dengarkan baik-baik. Resi Narada berusaha mendengarkan. Dan Sri Krishna berkata, apakah kamu mendengar sesuatu? Resi Narada berkata, tidak hanya gelombang laut yang sangat keras. Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Sri Krishna berkata, apakah kamu sekarang mengerti mengapa aku tidak bisa tidur? Setelah kegiatan hari itu, ketika aku mencoba untuk beristirahat, suara ombak tidak membiarkanku tidur. Bukan itu saja, aku tidak mendapatkan kesempatan bahkan berbicara dengan benar bersama Dewi Laksmi. Aku telah mentolerir ini dengan sabar selama ini, tapi aku tampaknya telah membuat kesalahan besar hari ini. Saat aku bersama Dewi Laksmi, Dewi Laksmi terganggu dengan suara ombak. Sri Krishna berkata, jangan khawatir. Hari ini hanya suara ombak. Ayahmu Samudra Dewa tidak pernah beristirahat. Oleh karena itu, dia aktif bahkan di malam hari. Dewi Laksmi berkata, ya suami. Dengan mendengar suara ombak, kelihatannya dia dekat dengan kita. Ayo suami, mari kita pergi dan duduk di tempat lain. Tapi meski di tempat lain, suara ombak itu tetap terdengar keras. Dewi Laksmi berkata suami, suara ini mengganggu ku. Sri Krishna berkata, bahkan di malam hari di waktu istirahat. Sambil beristirahat, Samudra Dewa tidak mengistirahatkan dirinya. Ayo Dewi, mari kita pergi ke tempat lain. Di lingkungan kuil ini adalah tempat yang paling jauh dari lautan. Kamu tidak akan merasakan kehadiran dari ayahmu di sini. Tapi tetap saja suara ombak terdengar keras di dalam kuil. Sri Krishna berkata, sepertinya Samudra Dewa sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan kita menemukan kedamaian. Bahkan untuk beberapa saat. Dewi Laksmi merasa tersinggung dan pergi dari sana. Melihat itu, Sri Wisnu berkata, Dewi, aku tidak bermaksud begitu. Dewi Laksmi berkata, tidak suami, kata-katamu tidak berarti apa-apa padaku saat ini. Sri Krishna berkata, aku telah membuat kesalahan ini. Resinarada berkata, tapi Prabu, solusinya sangat sederhana. Kamu adalah penguasa tertinggi. Kamu bisa pergi ke Dewa Samudra dan katakan padanya untuk menurunkan suara ombaknya. Sri Krishna berkata, bagaimana aku bisa meminta kepada seseorang untuk melawan sifatnya sendiri. Lebih-lebih lagi dia adalah ayah mertuaku. Bahkan sekarang istriku juga marah padaku. Saat itu aku khawatir tentang dia, bukan tentang diriku. Apa yang dia pikirkan? Apa dia sudah sedikit tenang? Resinarada menemui Dewi Laksmi dan berkata, aku tidak khawatir tentang apa yang dia katakan. Aku khawatir tentang dia. Resinarada berkata, dan Dewa Wisnu kesal. Karena dia percaya bahwa yang dia katakan telah menyakiti perasaanmu. Dewi Laksmi berkata, bukan karena ucapannya Resinarada. Aku terluka karena setiap hari, hal yang sama terjadi. Kami tidak mendapatkan privasi di dalam kuil karena Prabu Balaram juga ada di sana. Begitu kami keluar dari kuil, rasanya seperti ayahku. Dewa Samudra bersama kami. Dewa Wisnu tidak bisa tidur sama sekali karena suara lautan. Resinarada berkata, Prabu, bisakah aku membantumu? Sri Wisnu berkata, kamu bisa pergi Resinarada, beristirahatlah. Resinarada berkata, tapi Prabu. Dewi Laksmi berkata, jika kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, lalu bagaimana kamu akan membantu kami? Resinarada, kamu bisa pergi dan beristirahat. Resinarada kemudian pergi dari sana sambil berkata, itu benar bagaimana Dewa Wisnu bisa tidur dengan begitu banyak kebisingan ini. Aku perlu mencari jalan keluar, tapi bagaimana aku mengontrol dorongan perasaanku? Bagaimana cara mengakhiri rasa sakit ini dari Dewa Wisnu? Jika aku perkasa seperti Hanuman, maka aku akan membuat Dewa Samudra tenang dengan perawanganku sama seperti dia, menghentikan ombak. Itu benar, jika aku memberitahu Prabu Hanuman tentang penderitaan Dewa Wisnu, maka itu akan menciptakan kisah baru. Karena Prabu Hanuman tidak akan berhenti sampai dia mengakhiri penderitaan Dewa Wisnu. Resinarada mendekati Hanuman dan Hanuman berkata, apa yang terjadi? Resinarada, mengapa kamu begitu khawatir? Kamu seharusnya menunggu untuk bertemu Dewa Wisnu saat pajar. Resinarada berkata, aku sudah bertemu dengannya, maha bali Hanuman. Hanuman berkata, tapi dia seharusnya beristirahat sekarang. Jadi apakah dia belum tidur? Apa alasannya Resinarada? Apakah dia membutuhkan sesuatu? Resinarada berkata, oh Hanuman yang perkasa, di sini kamu dirantai, tapi usahamu sia-sia. Menurutku pengorbananmu sia-sia. Hanuman berkata, tidak berguna katamu. Apa maksudmu Resinarada? Katakan dengan rinci. Resinarada berkata, menjadi pemuja, aku kesakitan. Kamu berada dalam rantai dan di sana Tuhan kita tidak mampu menghabiskan waktu dengan Dewi Laksmi. Dan dia juga tidak bisa beristirahat. Hanuman berkata, apa alasan untuk penderitaan Prabu Jagannath Dewa Resi? Siapa yang mengganggunya? Resinarada berkata, kamu mengenalnya dengan sangat baik. Dia adalah Dewa Samudra. Dia yang kamu hentikan di sini. Hanuman berkata, tapi aku bahkan tidak membiarkan Dewa Samudra datang ke sini. Resinarada berkata, itu benar. Gelombang lautan tidak mendekati kuil, tapi suaranya telah mendekati kuil. Dan juga sampai ke telinga Dewa Wisnu. Inilah alasan Dewa Wisnu tidak bisa tidur. Maha Bali Hanuman, aku sangat percaya kamu akan mendapatkan solusi untuk ini juga. Ini juga tugas Tuhan. Hanuman berkata, aku tidak tahan untuk melihat Prabu Jagannath kesakitan. Tapi aku di rantai, aku tidak berdaya. Terima kasih telah menonton.